Pemirsa memasuki musim kemarau sedikitnya terpantau 27 titik panas dan 5 titik api yang ditemukan dalam Kabupaten Batanghari. Dengan luasan 8,5 hektare lahan terbakar, BPBD Batanghari terus memantau potensi karhutlah di setiap kejamatan. Tingkat kesadaran masyarakat untuk tidak membakar di musim kemarau masih dibilang lemah. Sehingga Kabupaten Batanghari merupakan salah satu kabupaten penyumbang karhutlah di Provinsi Jambi. Antisipasi karhutlah terus dikalahkan pemerintah, sayangnya karhutlah masih saja ditemukan. Bahkan BPBD Batanghari mencatat terdapat 27 titik panas dan 5 titik api yang tersebar di kejamatan dalam Kabupaten Batanghari. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batanghari, Dr. Baby Andihara mengatakan, Kejadian ini ditemukan di bulan Mei dan Juli. Karhutlah terjadi akibat pembukaan lahan yang dilakukan warga. Bahkan atas kejadian tersebut, sedikitnya ada 8,5 hektare lahan terbakar. Untuk saat ini sekarang hotspot kita jumpai sekitar 27 hotspot, kemudian yang spot yang fire atau spot yang terbakar itu sebanyak 5, jumlah total wilayah yang terbakar sekitar 8,5 hektare. Untuk menekan terjadinya karhutlah, BPBD akan melakukan patroli ke setiap kejamatan hingga desa. Untuk petugas pemantauan, timnya sudah disebari setiap kejamatan. Selamat ria di Cik TV melaporkan.